selamat menikmati kalau kita tidak punya rasa sakit, tidak punya rasa kecewa rasa marah terhadap perlakuan pemerintah tinggal kepada ibu ibu, pertanyakan lagi muslimkah kita? padahal Rasulullah mengatakan muslim, jama muslim, bagaikan tubuh satu jiwa kalau sakit satu organnya, bakal semuanya akan sakit betul? saudaraku pemerintah jenisnya tanahmu dihadap melanggar hukum internasional dan saatnya kami minta kepada pemerintah Indonesia seretimping ke pengadilan internasional seretimping ke pengadilan internasional seretimping ke pengadilan internasional karena telah melakukan kenal saiz terhadap muslim, wikur betul? saudaraku insyaAllah saudaraku masih bertahan dengan hujan yang besar ini insyaAllah itu adalah rahmat dari Allah dan mudah-mudahan itu semua akan diperlihatkan oleh Allah dia berakhir dan itulah yang akan menjadi menyebab pertolongan Allah datang kepada kita karena kita begitu peduli dengan muslim yang baik Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita berhadapan dengan masalah kemanusiaan saudaraku mohon maaf saya harus menggunakan bahasa Inggris karena saya melihat di televisi juta besar Cina kurang begitu memahami bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah most gracious, most compassionate good day Bapak Siawtian as you know we are standing here to support and defend of our brotherhood Muslim and being young Muslim Uyghur we believe that you know much better that all the Muslims we are in the ring as we are in a big family in the world because of this word La ilaha illallah there is no God but Allah Mr. Ambassador I look at this building and some of the people take a look to us from the window but I don't understand whether you know what is the meaning we are here a lot of people Indonesia Muslims of Indonesia just want to meet you to discuss as gentlemen Allahu Akbar Mr. Ambassador if you hate a Muslim you must embarrass with us all the Chinese people in Indonesia live safely and comfort here all the people and Chinese Indonesia say they happy here but you do different thing with our brotherhood of Muslim and Uyghur please I believe that you understand about the religion of Islam Chinese people is a human being Muslim Uyghur is a human being as well and we are all is a human being in the world so you must try to learn to respect the human rights we have we have a right we have a human right to live we have a human right to choose so there is not a problem with the religion Mr. Ambassador it will be a gentleman if you come to us and talk diplomatically and talk gently but you know we never want we never want have a problem with anyone else any country in the world but please I don't want to use this word it is the bigger of the world I just want to say to you please think and change that we are human rights we are human human being to save each other and I hope you understand even most of the officers there take look to us in the cloud of the window Allah 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 in the world but the love of people and muslim of yours i hope this is understand to you thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi siapapun anda yang muslim takbir 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 saudara saudariku kau muslimin muslimat Alhamdulillah pada saat hari ini sekalipun hujan deras kita tetap semangat membela saudara kita muslim Uyghur semangat siap tuntaskan betul takbir ini adalah ibadah saya sampaikan ini kita perjuangan ibadah ibadah tenaga harta pikiran semua yang kita korbankan untuk membela saudara muslim kita yang ditolimi dianiaya oleh Cina komunis semua yang kita lakukan ini adalah ibadah yakin perlu dalil apa tidak disebelah sana ada yang mengatakan ah itu perbuatan yang siap-siap sekarang saya sampaikan dalilnya siap dengar betul dengarkan saya lalu juga ibadah betul takbir bismillahirrahmanirrahim paslut iklam anna fadilata zikri gwarumun hasiratin ketahuilah oleh kamu bahwa keutamaan zikir bukan hanya dengan membaca tasbih bukan dengan hanya membaca tahmid saja bukan hanya dengan membaca takbir saja bukan hanya dengan membaca solawat saja melainkan balkullu amilin ala to'atillah bahwa zakirun semua perbuatan yang bernilai taat kepada Allah maka itu adalah bagian darah zikir dan zikir itu adalah ibadah betul membela saudara muslim cita ibadah bukan oleh kini itu siap ibadah nanti kalau sehari ini kita tidak direpon oleh kerutan besar Cina Jumat yang akan datang kita siap datang siap lebih banyak siap lebih kompat lalu sampai tidak diterima lagi siap usir Cina komunis dari dunia kita harus korbankan jawa siap korbankan jawa siap takbir siap semangat kapan kita disuruh kumpul lagi siap datang siap lebih banyak siapkan semuanya ibadah kerana Allah subhanahu wa ta'ala betul? supaya semua langkah kita harta kita tenaga kita waktu kita yang kita korbankan menjadi nilai ibadah Alhamdulillah sekali lagi siap tambah kompat siap lebih semangat siap lebih banyak kita siap usir Cina komunis dari Indonesia Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir selanjutnya kita persiakan Ketua Elif Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang maupun sesuai saudara-saudara semua kita berkumpul disini kita hujan hujanan disini ini bukti ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul? maka dari itu ya ikhwan ingatlah dari satu sabda Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hadis ini ya ikhwan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak peduli berhadap urusan kaum muslimen maka dia bukan dari golongan mereka bukan dari golongan umat muslimin ibadah Allah maka dari itu kita ingatkan siapapun kalian baik pejabat baik yai baik siapapun yang mengatakan urusan Uyghur ini urusan umat Islam Cina tidak ada urusan dengan kita maka siap-siaplah kalian nanti kalian malu bertemu dengan Rasulullah SAW yang terakhir dan yang terakhir ya ikhwan yang kedua kita terus terang kita mau punya presiden kayak begini betul? presiden Indonesia adalah presiden umat muslim terbesar di dunia betul? tapi pemimpin umat Islam terbesar di dunia tidak ada suaranya halo Tera halo Tera halo Tera kita disini bergabung kita disini atas nama umat Islam Indonesia betul? kita tidak disuruh siapapun betul mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajar-hajar kita Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan orang-orang yang menghancurkan saudara-saudara kita khomus ini dan ingatlah dia yaitu di hujan yang berkah ini yang Allah katakan dan telah kami turunkan dari langit air hujan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu saja mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melangkahi perjaya itu memberkahi perjuangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makanya yang dikirim lawan banyak hutang amat jina kalau banyak hutang amat jina belum mingkem jadi urusan betul? pokoknya kalau kita mau jahit 2-1-2 pokoknya sibuk berjuang bela adama betul? betul? sibuk berjuang bela saudara kita betul? betul? kita tidak sibuk urin 1,5 T betul? betul? kita sibuk apa? berjuang kita urin 1,5 T selanjutnya kita dengarkan dari Bang Jabar perwakilan Bang Jabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengatakan bahwa kita ini datang dalam rangka melaksanakan sudah Rasulullah sallallahu wabarakatuh karena Nabi mengatakan apabila bagian tubuh ini sakit maka seluruhnya merasakan sakit betul tidak? saudara kita dionggur sana sedang menderita oleh sebab itu pada saat ini kita berkumpul dan rangka melaksanakan sudah Nabi Muhammad sallallahu wabarakatuh kita merasakan juga kesakitan mereka maka kita hadir disini betul? dan ingat saudara-saudara kehadiran saudara-saudara tidak akan rugi akan diganti oleh Allah s.w.t berlipatkan yakinkah itu? yakinkah itu? yakin! yakinkah itu? yakin! oleh sebab itu jangan kita ragu kebenaran itu dari Tuhanmu jangan engkau menjadi bagian orang yang ragu jangan ragu terhadap kebenaran betul tidak? betul! baik demikian saja yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah s.w.t mengabulkan segala hajat-hajat kita dan menghancurkan musuh-musuh Islam menghancurkan orang yang menghancurkan saudara kita diogor mengawahkan mereka menakbukan mereka mudah-mudahan Allah memberikan bala bencana kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh itu buat Bukahira suara juga di parlement ya tentang Wigur selanjutnya kita dengarkan orasi dari Ki Haji Bahana dari Tafizul Qur'an Sallu alaikum nabi Sallu alaikum nabi agak nah sebelah sana banyak umat nah oke awas turunkan HP itu Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim minta kepada Ustaz Berdaus dari Al-Khairat 3 menit ya dari Palu ya siap untuk mendengarkan ya takdir bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya baik iya 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 terima kasih 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 tapi sekarang tapi sekarang dia jelas jelas menantang kita untuk kita gak bisa negosiasi dengan mereka saudara kurang ajarat atau tidak kurang ajarat atau tidak kurang ajarat atau tidak kurang ajarat atau tidak kurang ajarat komunis tidak kenal agama saudara siapapun anda kalau anda komunis ini negara Indonesia wajib anda hormati umat Islam saudara wajib anda hormati Pancasila saudara wajib anda hormati undang-undang dasar 45 saudara kalau anda gak beragama tolong hormati dasar negara kami undang-undang dasar kami saudara itu yang menyatukan kita saudara untuk itu saudara jangan pernah bosan jangan pernah lelah saudara hari ini kita datang kedua kali Insya Allah kita akan datang setiap Jumat saudara betul tinggal kita lihat kita yang kuat atau mereka yang lemah saudara kalau mereka saudara tidak mau juga saudara menerima kita membebaskan saudara kita apa boleh buat balak buat kaki kaki buat balak kita ikuti komando ulama sampai keadaan 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 saudara yang tak ber terima kasih Allahi wabarakatuh topfir Allahuakbar Allah Allahuakbar kalau tadi ustaz dari al-kairok ya pakai bahasa inggris buat umum no-umum pakai bahasa inggris boleh nggak lo'ing putusin ya yang penting kan bahasa Inggris betul gak makanya kalau ada orang Batak hari ini hadir Insyaallah aman siap bela Islam siap siapa disahid jangan lari lo siap hujan-hujanan tapi ketemu udah bilang Jumat depan nggak usah diundang lagi kalau sekarang hanya bawa satu dua orang besok satu RT kita doakan kepada bapak-bapak polisi Insyaallah dipanjarkan umurnya di sehatkan badan ya saya udah tekat tadi dari bawah kalau seandainya Pak Jokowi Sampaih Lipid Pak Amin, seandainya Bapak Jokowi yang mulia sama Pak Amin yang mulia memutuskan hubungan dengan Cina, gue siap dukung Jokowi. Betul gak? Seandainya Jokowi memutuskan hubungan dengan Cina, gue doain jadi presiden seumur hidup. Betul gak? Betul. Kalau Pak Jokowi memutuskan hubungan dengan Cina, kita dukung Pak Jokowi sampai ke desara penghabisan. Sabu. Masih gue gak yakin, Betul. Ekonomi Indonesia dikuasai Cina, gue diem. Betul? Betul. Minyak dipegang sama Cina, gue diem. Betul? Betul. Tanah dipegang sama Cina, gue diem. Karena itu urusan gampang. Kalau umat Islam bergerak, habis. Betul? Betul. Tapi umat Islam dikanku, umat Islam dilecehkan. Hei, tidak, lu jangan hati-hatiin lu. Betul? Betul. Bapak nih, kalau kita mau jujur menguasa perang sama Cina, Pak. Betul gak? Betul. Kita kencing aja udah nyut. Ayo, betul. Betul. Eh, ini gue bukan ngajarin sejarah. Kalau rakyat sudah bergerak, hati-hati. Indonesia beda dengan Amerika. Indonesia beda dengan Inggris. Indonesia beda dengan Perancis. Betul. Kalau Perancis merdeka dengan sentaranya. Amerika merdeka dengan sentaranya. Inggris merdeka dengan sentaranya. Tapi Indonesia berdeka dengan rakyatnya. Indonesia merdeka dengan rakyatnya. Betul? Betul. Kita gak perlu pakai bom. Kita gak perlu pakai senjata. Tukup paburus di Cinae. Siap datang, Jumaat-Jumaat. Siap. Siap bawa. Bawa apa nih? Bawa saudara. Yang punya bini satu, bawa. Yang punya bini empat, bawa semua. Yang belum, masih ada kesempatan kawin lagi. Barangkali di Keputiyah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwasannya kita umat Islam di Indonesia. Kita sebetulnya adalah memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dituangkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Bahwa orang Indonesia sangat-sangat membenci akan penjajah. Betul? Indonesia sangat anti dengan penjajah. Sehingga para pendiri negara ini mencantumkan anti penjajahan di dalam undang-undang dasarnya. Sebagai apa? Sebagai satu keyakinan, satu komitmen, rakyat Indonesia adalah rakyat yang anti terhadap penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Artinya amanat undang-undang dasar bahwa pemerintah Indonesia bersama-sama rakyat ada amanat dari undang-undang dasar untuk menjaga ketertiban dunia, untuk menjaga perdamaian dunia, dan melawan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Ini saudara, itu amanat undang-undang. Makanya saya heran. Ini kalau kita lihat sekarang bagaimana muslim Uyghur terkisal yang dijajah oleh Cina, maka kita wajib membela dia. Ini amanat undang-undang. Kita wajib membela muslim Uyghur supaya merdekah itu amanat undang-undang dasar 45. Bukan malahan lari daripada tanggung jawab dan amanat undang-undang. Betul apa tidak? Oleh karena itu, tadi sudah banyak diterangkan. Ini enggak ada lain. Karena utang Indonesia sudah ribuan triliun ke Cina. Tuh! Uang enggak tahu siapa yang bayar nanti dong. Kayaknya yang bayarnya, habis sudah kekayaan alam Indonesia, habis semua untuk bayar. Untuk bayar Cina ini gara-gara ketidakbecusan rezim ini. Tuh! Kekayaan Indonesia sudah sekalian. Tuh! Atau kita betul-betul jadi catatan bahwasannya, ya, rezim ini makin hancur dan makin hancur. Dari segi kualitas makin rusak dan makin buruk, tidak ada kata yang lain. Rakyat harus segera bangkit dan rakyat tidak boleh berkeming sedikit pun juga. Tetap siap menegakkan undang-undang yang ada di Indonesia. Tuh! Tadbir! Tadbir! Ia bela Uibur! Tadbir! Ia bela Muslim Uibur! Tadbir! 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 Segala macam penganiayaan, segala macam bentuk penyiksaan, segala macam bentuk pelanggaran, sudah kita dengarkan tadi oleh orator-orator kita semua. Di sana sedang menderita, kita wajib membelak mereka dari sini. Walaupun bisa jadi kita juga sedang menderita. Betul? Betul! Tapi amanat undang-undang dan juga amanat agama kita, kita tidak boleh untuk membiarkan ada bangsa tertindak. Betul! Karena itu, saudara sekalian, ini adalah amanat yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir zaman umatnya nanti. di akhir zaman umatnya memang akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Penganiayaan-penganiayaan, kebohongan-kebohongan, kezoliman-kezoliman, pemimpin-pemimpin zolim, dan lain-lain. Itu Nabi sudah sampaikan. Inilah kita bisa diporah-porandakan umat Islam seperti ini. Uyghur dibantai di Xinjiang, China. Rohinya, Muslim Rohinya dibantai di Myanmar. Umat Islam dibantai di India, Kashmir. Umat Islam dibantai lagi di Thailand Selatan. Di mana tempat yang terakhir paling parah umat Islam dibantai? Di tengah-tengah negeri-negeri Arab. Di Palestina dibantai Israel, saudara. Apa yang mengakibatkan umat Islam bisa diporah-porandakan seperti itu? Karena kita kehilangan satu yang menyatukan kita. Wajib. Inilah nih, gara-gara apa? Khilafah nggak ditegakkan begini. Gara-gara umat Islam dijelek-jelekin soal khilafah, seakan-akan khilafah itu seperti ISIS, khilafah itu pembunuh, dan lain-lain. Akibatnya kita nggak punya persatuan di dunia. Mereka seenak-enak mengeroyok umat Islam di mana tempat, saudara. Betul tidak? Makanya kita perlu berjuang dengan khilafah Islamnya. Kita berjuang bersama-sama tegakkan kerjasama antar seluruh negara Islam. Kuatkan persatuan negara Islam. Betul? Persatukan ekonomi negara Islam. Betul? Jadi kita tidak diintervensi lagi oleh dolar dan dengan yuan, saudara. Betul tidak? Kita bersatu di bawah khilafah membangun namanya apa? Pertahanan militer bersama negara-negara Islam. Parlemen bersama negara-negara Islam. Itu perlu dibangun. Bukan malahan dijelek-jelekin akhirnya umat Islam di mana-mana tidak punya induk. Seperti apa? Lemah dari persatuan. Betul tidak? Oleh karena itu sudah sekalian front pembela Islam tetap melalui member melalui podium hari ini. Tidak ada kata lain. Umat Islam wajib bersatu untuk membebaskan. Walaupun khilafah Islamia belum pernah bisa dibebaskan atau ditegakkan maka mari kita terus berjuang. Insya Allah Imam Mahdi akan menjadi khalifah umat Islam yang kuat. Imam Mahdi pasti datang jadi khalifah. Pasti. Karena itu berita dari Nabi Muhammad s.a.w. Khilafah tidak melanggar Pancasila. Khilafah tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Justru ajaran khilafah itulah yang menjiwai daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul tidak? berdoa. Khilafah dijelek-jelekin sariat Islam dijelek-jelekin jihad dijelek-jelekin kita justru mari mulai hari ini tetap berjuang menegakkan persatuan dan juga membela yang terzolimi. Siap berjuang? Siap. Siap membela yang lemah? Takbir Allahu Akbar Sama-sama jangan lupa pulang dari sini sama-sama kita berdoa perbanyak zikir perbanyak wirid perbanyak hizib perbanyak mohon ampun kepada Allah banyak zikir dan hizib baca serta rotif dan amalan-amalan salah huna soleh baca untuk apa menggempur musuh-musuh kita ini sekarang nih lawannya bukan kita nih ini lawannya Allah betul tidak? betul tidak? lawannya Allah oke sekarang dia gak menghormati kita gak masalah kita masih punya Allah yang menghormati kita semua betul atau tidak? kita serahkan kepada Allah betul? siapapun yang berbuat zolim agar Allah hancurkan sehancur-hancurnya amin amin ya rabbal amin baca wirid baca rotif baca doa baca hizib kiamul lail dan seterusnya doa untuk kemenangan Islam semoga kejayaan Islam segera datang imam mahdi segera datang menegakkan khilafah di muka bumi sebagaimana janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir umat Nabi akan kembali tegak khilafah islamia seperti yang ditakuti oleh Amerika dan oleh China makanya mereka kampanye untuk anti khilafah sudah sekalian ini janji Rasul wajib kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sama-sama kita berdoa dan beristihbar mohon ampun semoga seluruh kucuran hujan yang turun hari ini semua yang kena tetesan hujan hari ini mengampu membersihkan seluruh kotoran-kotoran kita menghampuskan seluruh memberikan kekuatan dan penyegaran baru iman Islam di dalam hati kita membersihkan akal pikiran kita yang rusak yang sudah diberikan atau dicuci otak dalam membenci Islam dan ajarannya semoga Allah bersihkan penyakit-penyakit pikiran kita penyakit hati kita penyakit batin kita melalui hujan hari ini Allah kuatkan iman Islam kita amin dan doa kita Allah hancurkan orang-orang yang zolim amin ya rabbal astagfirullah halalim astagfirullah astagfirullah halalim astagfirullah min kulek zambin azim wa atubu ilaih taibuna ilallah taibuna ilallah taibuna ilallah taibuna ilallah taibuna ilallah anong 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 Terima kasih.